Sekitar abad ke-19 dan ke-20, terjadi perubahan besar di bidang seni rupa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang para seniman. Seni terapan didominasi oleh Johann Stihl atau Art Nouveau yang di Belanda dikenal sebagai Nieuwekunst. Nieuwekunst adalah gerakan seni dalam arsitektur dan lukisan yang mendapat inspirasi dari alam. Gerakan seni ini didasarkan pada animisme dan merupakan reaksi terhadap impresionisme. Nieuwekunst dianggap sebagai sebuah inovasi dari para seniman pada abad ke-19 yang ingin mengganti pekerjaan mesin kasar dengan keahlian tradisional. Perkembangan Nieuwekunst dapat dikatakan cukup singkat, tetapi dengan harganya yang relatif murah dan kualitasnya yang cukup bagus, dapat menarik perhatian banyak orang. Masuknya Nieuwekunst ke Netherlands dipengaruhi oleh gerakan seni dan kerajinan dari Inggris. Nieuwekunst di Netherlands sangat memperjuangkan kehaslian dengan memberi penilaian terhadap kerajinan dan melakukan apresiasi untuk alam. Inovasi dan idealisme gerakan Nieuwekunst membuat kesenian di Netherlands menjadi sangat maju dibandingkan dengan negara lain. Jan Torob dianggap sebagai salah satu penggerak gerakan Nieuwekunst. Dalam karya-karyanya, Jan Torob menggunakan elemen realism, impressionism, pointillism, dan setelah tahun 1890, Jan Torob mulai menggunakan gaya simbolism dan Nieuwekunst pada karyanya. Poster yang dirancang Jan Torob untuk pabrik minyak bahkan membuat Art Nouveau Belanda mendapat julukan Slaoli Style. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ciri-ciri karya seni dengan aliran Nieuwekunst. Pada karya seni dengan aliran Nieuwekunst memiliki beberapa ciri-ciri yaitu karya menggunakan unsur garis yang dominan, penggunaan warna yang bebas, dan bentuk objek yang kurang realistis menjadi beberapa ciri-ciri dari karya dengan aliran Nieuwekunst. Aspek dekoratif memiliki peran penting dalam menambah nilai keindahan dari aliran ini. Selain menggunakan bentuk-bentuk abstrak pada karyanya, pada karya-karya aliran Nieuwekunst juga dapat ditemukan objek seperti wanita, objek alam seperti bunga, daun, hewan, hingga serangga dapat juga ditemukan dalam karya-karya dengan aliran Nieuwekunst. Penggunaan aliran Nieuwekunst tidak hanya dapat ditemukan pada lukisan, tetapi juga terdapat pada poster, seni kaca, arsitektur, sampel buku, furniture, perhiasan, dan lain-lain. Aliran Nieuwekunst di Belanda lebih ketat dan tenang. Pada seki arsitektur, aliran Nieuwekunst banyak ditemukan di kota Denhag setelah perluasan kota pada tahun 1900. Berikutnya adalah biografi Yantorop. Yantorop adalah seniman terkenal di Belanda pada tahun 1980-an. Yantorop juga menghasilkan lukisan dengan aliran Nieuwekunst, poinsilis, dan simbolis. Yantorop juga membuat inovasi dalam melukis seperti penggunaan area warna yang datar yang menjadi ciri khasnya. Melalui Yantorop, orang-orang di Belanda dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di Belgia dan Perancis. Pada kurun waktu tersebut, eksperimen dengan warna dan bentuk menjadi salah satu ciri khas seni dan kerajinan. Terinspirasi dari seni dan alam Jepang buat aliran Art Nouveau muncul di Perancis. Aliran ini menyebar dan masuk ke Belanda dengan sebutan Nieuwekunst atau Juhans style. Yantorop lahir di Purworejojo tengah pada tahun 1858. Ayahnya, Kristoffel Theodor Torop adalah seorang juru tulis di Hindia Belanda, sementara ibunya, Maria Magdalena Cook adalah keturunan setengah Tionghoa dan Jawa. Yantorop sempat menempuh pendidikan selama satu setengah tahun di Batavia sebelum ia pergi ke Belanda untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Sementara keluarga tetap tinggal di Hindia Belanda. Pada tahun 1869 ia pergi ke Leiden, lalu pada tahun 1874 ia menempuh pendidikan di HBS Winterswai. Torop memiliki minat artisik yang besar yang membuatnya melanjutkan pendidikan di Rijks Akademi van Beldende, Kunstheden Amsterdam dari tahun 1880 sampai 1882. Lalu ia melanjutkan pendidikannya di Akademi Forskone Kunstheden di Brussel. Ia menetap di Brussel pada tahun 1883 untuk menentukan formasi artistiknya. Pada tahun 1884 ia melanjutkan perjalanan ke Perancis dan Inggris. Pada tahun 1885 Torop bergabung dengan grup seniman Leuang. Dan pada tahun 1897 ia menetap di Dombard Wacheren. Ia melakukan kolaborasi dengan teman pelukis seperti Marino Swart dan Piet Montrian untuk membuat karya yang mengikuti keperibadian masing-masing tetapi mencari sumber inspirasi di bawah cahaya Zeylan atau Het Zeus Selig. Di lanskap bukit, pasir, hutan, dan populasi Zeylan yang khas. Sama periode ini Yantoro mengembangkan gaya simbolisnya yang unik dengan garis-garis dinamis dan tidak dapat diprediksi. Seperti terinspirasi dari wayang Jawa dengan lengkungan yang artistik dan desain lengkung. Pada tahun 1905 ia masuk katolik dan memulai memproduksi karya-karya religius. Ia juga memproduksi ilustrasi buku, poster, dan desain kaca patri. Torop meninggal dunia pada 3 Maret 1928 di Den Haag, Belanda. Poster Delfse Sela Oli dibuat pada tahun 1894 sebagai permintaan Nederlandse Oli Fabriken kepada Yantoro. Poster ini menggambarkan tentang sosok perempuan anggun dengan rambut tergerai dan pakaian anggun yang mirip seperti wayang. Poster ini dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan minyak salat. Oleh karena itu, poster ini juga menjadi ikon dari Art Mufo dengan dijuluki sebagai Sela Oli Style. Pada sisi kiri dan kanan bagian atas terdapat 2 botol minyak salat dan di tengahnya terdapat tulisan Delfse Sela Oli. Hal tersebut merepresentasikan bahwa poster ini bertujuan untuk mempromosikan minyak salat. Lalu, gambar kacang di bawah tulisan Delfse Sela Oli mengacu pada proses produksi minyak salat yang bersumber dari kacang. Minyak salat dibuat dengan cara memeras kacang tanah. Tulisan NOF sendiri menunjukkan bahwa poster ini berada di bawah naungan perusahaan minyak di Belanda atau Nederlands Oli Fabriken. Kemudian, hasil perasan dari kacang yang sudah menjadi minyak akan dituang ke atas selada. Hal ini dapat terlihat pada sisi bawah poster yang menunjukkan selada yang dituangi minyak dari botol. Objek utama dari poster ini adalah terdapat sosok dua wanita bertubuh ramping, di mana wanita sebelah kiri terlihat sedang duduk dan menuangkan minyak ke selada. Sedangkan, wanita sebelah kanan terlihat sedang berdiri sambil mengangkat tangannya. Rambut panjang para wanita yang tergerai dan pakaian mereka yang memenuhi seluruh area poster menunjukkan adanya satu kesatuan yang bergelombang. Hal ini juga menggambarkan dunia pemikiran yang penuh fantasi dan spiritualitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aliran New Work Kunst dalam poster Delft Sesela Oli dapat terlihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah ornamen dekoratif berupa garis dan motif bergaya yang memiliki unsur simbolik. Lalu, objek wanita dengan kostum bermotif bunga-bunga juga menunjukkan adanya aliran New Work Kunst. Dan, rambut kedua wanita yang begitu panjang dan saling menyatu terlihat seperti kurang realistis, karena sangat jarang sekali ditemukan wanita yang memiliki rambut sepanjang itu dalam kehidupan nyata. Terima kasih telah menonton!